Koperasi sangat penting dan di masa datang akan menjadi penggerak ekonomi yang dominan. Untuk itu pentingnya kebijakan atau peraturan pemerintah yang mengatur kehidupan berkoperasi. Sehingga, pemerintah Kota Sukabumi berharap revisi Undang-Undang Perkoperasian yang baru bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikatakan Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami usai menghadiri sosialisasi peraturan perundang-undangan perkoperasian di salah satu hotel di Jalan Siliwangi kemarin. Andri berharap Undang-Undang Kooperasi yang baru bisa mendorong Kota Sukabumi sebagai kota kooperasi. Untuk mengembangkan dan membangkitkan kooperasi yang sudah berjalan, pemerintah daerah Kota Sukabumi sudah menyiapkan program yang dalam waktu dekat ini akan segera direalisasikan. Salah satunya, meluncurkan Sukabumi Mart pada Maret mendatang. Menurut data yang dihimpun dari bidang kooperasi dan UMKM, di Skoperindag Kota Sukabumi, menyebutkan saat ini terdapat sebanyak 325 kooperasi di Kota Sukabumi yang terdaftar, namun hanya 199 kooperasi saja yang aktif.